Sementara gelombang tinggi merusak permukiman warga di pesisir Desa Nanggahale, Kabupaten Sikanusa, Tenggara Timur. Ada sejumlah rumah semipermanen roboh dan tidak bisa ditinggali. Gelombang tinggi merusak tanggul dan mengikis jalan desa. BMKG memperkirakan gelombang tinggi hingga 3 meter masih terjadi di pesisir Utara Flores hingga nanti 27 Desember. Ketika jam 12. 12 malam. Dengan angin, gelombang dengan angin? Tidak, bukan dengan angin. Cuma gelombang saja besar sekali gelombangnya. Gelombang besar tadi malam. Ini rumah tidak bisa lagi ditempatkan. Mau tinggal di mana ini lagi?